Manusia Serigala Jilid 12. Benda ini merupakan benda peninggalan Tai Icho Ahong Teh di masa lalu, semoga kau dapat memandang benda ini sebagai warisan leluhurmu, bila menjumpai kesulitan, tiga bulan kemudian kau boleh datang ke puncak Au Yong Hong di Bukit Hoasan untuk menjumpa diriku. Selesai berkata dia berpaling memandang ke arah Tu It Ching namun orang yang dicari sudah lenyap dari pandangan mata. Karena itu ujarnya kemudian kepada kakek naga sakti, kalau begitu Lonie mohon diri lebih dulu. Dia pun tidak menunggu kakek naga sakti memberi jawaban, tubuhnya sudah berkelebat sejauh satu kaki lebih, kemudian dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Si Tiong Gio masih berlutut di atas tanah dengan wajah termangu-mangu hingga bayangan si Nikotua itu lenyap dari pandangan mata. Dia baru memungut gulungan surat itu dan bangkit berdiri, katanya kemudian bimbang, Toa Supek, siapa sih Nikotua itu? Mengapa kalian nampak ketakutan terhadapnya? Apakah dia memiliki ilmu silat yang sangat tinggi? Kakek naga sakti segera menghela napas panjang, asal dia adalah adik dari Toa Tiong Hong Tei dari kerajaan Song. Kalau dihitung-hitung masih merupakan C.O.U.Koh, adik kakek, Mu, berbicara soal ilmu silat dia pun terhitung jagoan nomor wahid di kolong langit, Tentu saja kemampuannya luar biasa, cepat kau periksa benda apakah yang diberikan kepadamu itu. Si Tiong Gio menurut dia segera membuka gulungan kain surat tersebut, ternyata isinya adalah secilid kitab, pada sampul depan kitab tersebut bertuliskan beberapa huruf yang berbunyi, Sementara si Tiong Gio masih tertegun karena tidak mengerti, sebaliknya kakek naga sakti Mi loncat-loncat kegirangan, serunya dengan wajah berseri, bocah cilik, kau benar-benar punya rejeki bagus, dengan mengandalkan isi kitab tersebut, sudah cukup bagaimu untuk menjagoi dunia persilatan. Toa supek, aku tidak mengerti apa sih yang disebut Kang Ocap Weetah itu. Yang dinamakan Kang Ocap Weetah adalah sejilid kitab pusaka ilmu silat yang amat tangguh, kau tahu. Dengan mengandalkan kepandayan inilah Ta Ice Ol Hong Teh pernah memukul rata seluruh kolong langit di masa lampau dan mendirikan dinasti Song. Benarkah ilmu silat yang tercantum di dalamnya begitu hebat dan luar biasa? Tentu saja yang dimaksudkan sebagai Kang Ocap Weetah meliputi kelebihan-kelebihan yang dimiliki berbagai aliran ilmu silat yang ada di dalam dunia persilatan saat ini, baik ilmu senjata, ilmu tangan kosong maupun tenaga dalam, hampir semuanya terkandung di dalamnya yang kemudian dipetik intis harinya dengan tercipta menjadi 18 jurus, itulah sebabnya dinamakan 18 pukulan dunia persilatan. Bayangkan sendiri masa tidak ampuh? Si Tiong Giok menjadi gembira sekali sesudah mendengar perkataan itu, katanya kemudian sambil tertawa, apabila jurus-jurus silat tersebut demikian tangguhnya, bila telah berhasil mempelajarinya, bukankah aku bakal tiada tandingannya lagi di kolong langit? Bila ingin menjadi seseorang yang tiada tandingannya di kolong langit maka seseorang bukan cuma harus mengandalkan keberanian saja, tapi kecerdasan otaklah yang memegang peranan penting, kata kakek naga sakti sambil tertawa. Nak, kau harus mengasah otakmu tajam-tajam, mengerti? Sementara pembicaraan masih berlangsung, sepasang mati Sik Tiong Giok masih mengawasi terus Liao Hauan Tai Su dan Si Tosu Buas yang tergeletak di tanah, lalu katanya sambil tertawa, Supek, aku kan tidak membohongimu, coba lihat bukankah seorangpun di antara mereka berdua tiada yang berhasil meloloskan diri? Yee, aa, kau memang betul-betul sangat hebat kakek naga sakti tertawa senang. Bila dibandingkan dengan kakek serigala langit di masa lampau, kau memang jauh lebih tangguh. Sudah sepantasnya bila mereka peroleh ganjaran demikian, masa menyalahkan aku yang keji. Dengan begitu aku dan kau bisa memberikan pertanggungan jawabku kepada Ji Supek? Menyinggung soal kakek bangau sakti, tiba-tiba melintas dalam benak kakek naga sakti, buru-buru katanya, bila tidak kau singgung, hampir saja aku melupakannya, ayo berangkat kita harus selekasnya menyusul ke tebing B.E.W.N. ya, entah bagaimana hasil pertanda dengan Ji Supekmu dengan si perempuan ular tersebut? Betul sahut Sik Tiong Giyok dengan kening berkerut, memang sudah seharusnya kita menyusul mereka. Selesai berkata disimpan kitab pusaka itu ke dalam sakunya, kemudian berangkatlah mereka berdua menuju ke depan. Ketika tengah hari baru lewat, mereka berdua sudah tiba di tebing B.E.W.N. ya, tiba-tiba dari bawah tebing situ kedengaran ada suara orang sedang mengumpat. Kakek Naga Sakti segera memberi tanda kepada Sik Tiong Giyok, kemudian dengan langkah yang sangat berhati-hati dan bersembunyi di balik pepohonan yang rimbun mereka melongo ke bawah. Di bawah tebing sana merupakan sebuah tanah lapang yang luasnya mencapai setengah li, lamat-lamat tampak pula sebuah rumah yang berdiri di situ, di depan rumah tadi kelihatan pula seseorang sedang bertarung melawan seekor bangau sedang di tanah lapang berdiri tiga orang. Seseorang berpakaian sangat aneh, dia adalah Pet Wong Sin Momo Siacu, sedangkan dua orang lainnya adalah Ah Kakek Sakti Enning serta Kutiok Lojin. Bila ditinjau keadaannya, mereka sudah dibikin kok. Tiba-tiba Kakek Bangau Sakti berkata, Hei, Bambu Kurus, bagaimana keadaanmu? Benarkah kau tak mampu menyambut ke seluruh jurus serangan dari anak iblis tersebut? Sesudah menghembuskan napas panjang, Kutiok Lojin menjawab, Itik liar, kau tak usah berkata lagi, iblis terkutuk ini memang benar-benar menjengkelkan, setiap jurus serangannya berhasil menghajar kita secara telak, sebaliknya setiap serangan yang kita lanarkan tak ada yang mengena, biar seratus jurus pun apa gunanya. Sementara itu Pat Wong Sinmo seperti sudah tak sabar menanti, tiba-tiba dia berteriak, Sudah selesaikah kalian berunding? Bila tak mampu menyambut ke sepuluh jurus seranganku, lebih baik cepat beritahu kepadaku, dimanakah Sik Tiong Giok si bocah cilik itu sekarang? Mendengar perkataan tersebut, kedua orang itu cuma bisa saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kakek Bangau Sakti termenung sebentar, padahal ia sudah dibuat malu bercampur marah, akhirnya sambil menggertak gigi serunya, baik, biar aku yang turun ke gelanggang lebih dulu. Di tengah bentakan keras, sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan yang maha dasyat. Tetapi sekali berkelebat saja Pat Wong Sinmo sudah menyelingap ke samping dan lenyap dari pandangan mata. Tiba-tiba Kutiok Lojen berteriak keras, hei tik liar, hati-hati belakangmu. Kakek Bangau Sakti mendengus dingin. HMM lihatlah seranganku yang kedua. Di tengah pembicaraannya, dia membalikan lengannya sambil melancarkan sebuah bacokan lagi. Di dalam perhitungannya, dia menyangkap pihak lawan pasti akan menghindarkan diri lagi dari ancaman yang kedua tersebut. Siapa tahu ketika ia membalikan badan sambil melepaskan serangan, bayangan tubuh Pat Wong Sinmo kembali lenyap tak berbekas, baru saja ia merasa terkejut, tiba-tiba dari belakang tubuhnya kedengaran seseorang menjengek sambil tertawa dingin, orang Sian, kedua buah seranganmu itu masih kurang sempurna, mengapa kau tidak mencoba untuk menerima sebuah pukulanku terlebih dulu sebagai contoh? Baru selesai perkataan tersebut, berkemandang, tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara lantang, apa sih hebatnya pukulanmu itu, paling banter pun cuma kucing berkaki tiga. Mendengar seruan mana Pat Wong Sinmo segera membalikan badannya, tak jauh di hadapannya berdiri seorang pria yang ternyata tak lain adalah Sik Tiong Jiok yang pernah dilukainya tempoh hari, tanpa terasa ia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 bocah keparat, kau belum mampus rupanya? Seandainya aku sudah mampus, siapa lagi yang akan datang untuk melenyapkan iblis macam dirimu itu? Sahut Sik Tiong Jiok dengan nada suara tidak kalah dinginnya. Pat Wong Sinmo kembali mendengus. Bagus, hari ini akan kulihat bagaimana kau mengorbankan selembar nyawamu itu. Di tengah bentakan, lengannya diputar kencang dan segulung angin pukulan telah menyambar ke depan. Sik Tiong Jiok cukup mengetahui akan kemampuan tenaga dalam lawan, tentu saja ia tak berani gegabah, cepat-cepat ia mengigus ke samping sambil melepaskan sebuah pukulan balasan. Ketika dua gulung angin pukulan saling bertemu satu sama lainnya, timbulah suara ledakan yang amat memekikan telinga. Bagaimanapun juga tenaga dalam yang dimiliki Sik Tiong Jiok masih kalah set ingkat dibandingkan dengan lawannya, kontan saja kuda-kudanya gempur dan ia mundur tiga langkah dengan sempoyongan, bahu kirinya terasa sakit sekali bagaikan ditindih dengan batu cadas seberat ratusan kati. Biarpun dalam bentrokan tersebut si pangeran serigala langit Sik Tiong Jiok masih kalah set ingkat dibandingkan dengan Pat Wong Sin Mo sehingga tubuhnya tergetar mundur, namun keadaannya masih mendingan dibandingkan tempoh hari. Sebagaimana diketahui, sejak memasuki istana Cuiwi Kiong, selama beberapa hari belakangan ini ilmu silatnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat di bawah pimpinan Siong Hilo Jin, tinggal tenaga dalamnya saja yang rada cetek. Dia bisa menderita kerugian karena dalam serangan tersebut sikapnya kelewat berhati-hati di samping masih tersisa pula rasa jori di dalam hati kecilnya. Pat Wong Sin Mo yang menjumpai kejadian tersebut segera terkekeh dengan suara yang menyeramkan. Heeh, 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 bocar keparat, dalam pertarungan yang lampau kau berhasil lolos dalam keadaan selamat, tapi hari ini, aku tak akan membiarkan kau hidup terus. Sebuah pukulan yang mahadasyat kembai dilontarkan ke depan, angin pukulan yang kuat seperti amukan ombak di tengah samudera langsung menyapu ke depan. Si Tiong Giok tidak mundur, sambil menghimpun tenaganya dia sambut pula serangan tersebut dengan kekerasan. Belaam! Suara ledakan yang amat keras kembali bergemat terdengar, Pat Wong Sin Mo menjerit kaget dan kali ini tubuhnya yang mencelat mundur sejauh satu kaki lebih. Atas terjadinya peristiwa ini, bukan saja Pat Wong Sin Mo dibuat menjerit kaget, termasuk kakek bangau saktiku Tiong Giok pun dibuat membelalakan matanya lebar-lebar saking terkejutnya. Bagaimanapun juga mereka tidak percaya kalau Sik Tiong Giok yang masih muda belia tersebut, ternyata memiliki tenaga dalam yang sempurna, bahkan berhasil menghantam Pat Wong Sin Mo sampai mencelat ke belakang. Untuk beberapa saat lamanya sorot meti mereka bersama-sama dialihkan ke wajah Sik Tiong Giok dan mengawasinya tanpa berkedip. Sementara itu Sik Tiong Giok sendiri pun menunjukkan wajah terkejut bercampur sangsi, dia sedang mengawasi. Telapak tangan sendiri dengan tertegun seolah-olah sedang berusaha menemukan jawaban dari keheranan yang mencekam perasaannya. Setelah berhasil mila yang turun ke atas tanah, Pat Wong Sin Mo membelalakan matanya lebar-lebar sambil mengawasi Sik Tiong Giok tanpa berkedip, sedang dalam hatinya dia berpikir dengan keheranan. Benar-benar sangat aneh, hanya beberapa hari saja tak bersuah, kenapa tenaga dalam yang diperoleh bocah keparat ini bisa mendapat kemajuan yang begini besar? Jangan-jangan dia memiliki ilmu sesat atau sebangsanya? Padahal dia mana tahu kalau selama beberapa hari ini Sik Tiong Giok telah memperoleh petunjuk dari Siong Hilo Jin dan berhasil menemukan bila dua macam kekuatan digabungkan menjadi satu maka tenaga serangan sendiri yang ditambah dengan tenaga pukulan lawan akan merupakan serangan balik yang luar biasa. Dengan demikian, apabila tenaga serangan yang dipergunakan musuh untuk menyerangnya semakin besar semakin parah pula luka dalam yang akan terjadi di pihak musuh. Ini semua ditambah pula dengan keberhasilan Sik Tiong Giok dalam melatih ilmu pukulan Cap Jijian Jiu yang termasur karena kecepatannya serta ketepatannya, itulah sebabnya begitu serangan dilepaskan, dia berhasil menyambut serangan lawan dengan tepat. Ketika dua gulung angin pukulan yang mahadasyat tersebut telah bertemu satu sama lainnya maka dia pun mengembalikan tenaga gabungan mana ketubuh lawan, bayangkan saja, bagaimana mungkin tubuh Pat Wong Sin Mo tidak dibikin terpental sejauh itu? Masih untung saja ilmu silat yang dimiliki gembong iblis itu tersebut cukup tangguh, cepat-cepat dia mengayungkan tangan kanan dan kirinya untuk menarik ke samping tenaga pukulan tersebut, sehingga dia berhasil juga lolos dari lubang jarum dengan selamat. Sekalipun serangan dari Sik Tiong Giyok ini tidak berhasil melukai iblis tua tersebut, namun cukup membuat hatinya keder dan ketakutan, kebuasan dan kesombongannya pun menjadi jauh berkurang. Dia wasinya lawan mudanya itu lekat-lekat, kemudian dia melompat ke hadapan Sik Tiong Giyok dan serunya sambil tertawa dingin, bocah keparat, kau memang amat cerdas, sambut sekali lagi seranganku ini. Belum selesai dia berkata, bayangan tubuh sudah berkelebat lewat, menunggu Sik Tiong Giyok sadar akan ancaman bahaya dia sudah menyerang tiba dari belakang tubuh anak muda tersebut. Sik Tiong Giyok mendengus dingin, dia putar lengan sambil membalikan badan, kemudian melepaskan sebuah pukulan ke depan, tapi ia belum juga menemukan bayangan musuhnya, sementara hatinya baru terperanjat, desiran angin tajam telah menyergap tiba. Disinilah letak kelicikan dari gembong iblis tersebut, dia hendak memanfaatkan kelebihan sendiri untuk menyerang kelemahan lawan, dengan mempergunakan gerakan tubuhnya untuk membingungkan musuh kemudian memancingnya masuk perangkap. Tapi sayang dia lupa kalau Sik Tiong Giyok adalah putra angkat si kakek serigala langit yang mahir dalam ilmu kelitan serigala, ilmu tangguh yang merupakan tandingan dari gerakan tubuhnya, apalagi pemuda itu masih dibekali pula dengan ilmu pukulan yang amat dasyat tersebut. Begitu serangannya menemui kegagalan Sik Tiong Giyok segera berkelit ke samping, lalu dengan mempergunakan jurus bintang timur bergerak samping, dia melepaskan sebuah bacokan sekali lagi. Begitu menyaksikan gerakan tubuh yang aneh Pat Wong Sinmo segera sadar kalau keadaan tidak menguntungkan, buru-buru dia berganti posisi dan bersiap sedia untuk menghindar, sedang pada saat yang bersamaan ia lepaskan pula dua buah bacokan secara beruntun. Kedua buah serangan tersebut dilancarkan dengan disertai kekuatan yang tangguh, apalagi dalam keadaan berbahaya, secara otomatis dia perkuat lagi tenaga serangannya. Tiba-tiba terdengar lagi Pat Wong Sinmo menjerit kaget, bocah keparat. Menyusul kemudian terjadi dua kali ledakan keras yang memekikan telinga, sesosok bayangan hitam segera menjelat sejauh satu kaki lima enam depa dan belah am terbanting keras-keras di atas tanah. Secara beruntun Sik Tiong Giok telah menyambut kedua buah serangan lawan dengan kekerasan sekalipun kedua buah pukulan itu berhasil dikembalikan ke tubuh lawan, toh lengan kanannya tergetar juga hingga kaku dan kesemutan, secara beruntun dan mundur sampai sejauh tiga langkah lebih. Agaknya bantingan yang di alam Ipet Wong Sinmo kali cukup keras, dia harus berusaha berulang kali sebelum dapat duduk kembali, namun setelah mencoba untuk mengatur pernafasannya, berubah hebat paras mukanya. Ternyata dia telah merasakan kalau hawa murninya telah kehilangan kontrol hingga hal ini membuatnya sedemikian mendongkolnya sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya dapat melototkan sepasang matanya bulat-bulat dan mengawasi Sik Tiong Giok dengan tertegun. Kakek Bangau Sakti yang menyaksikan peristiwa itu segera tertawa terbahak-bahak, ajaknya, motua, bagaimana? Sekarang? Katanya saja jago paling tangguh di kolong langit, kenapa untuk melawan seorang bocah cilik pun tak mampu? Mendengar perkataan itu, Pat Wong Sinmo segera menyeringai dan tertawa seram, soal menang atau kalah adalah sesuatu yang lumrah bagi umat persilatan, apalagi kekalahan yang kualami hari ini pun belum terhitung dipecundangi. Baik, sementara ku catat hutang kalian ini di dalam hati, tunggu saja sampai ku tagih hutang tersebut di kemudian hari. Boleh, boleh saja, sahut Sik Tiong Giok sambil tertawa keras. Sekarang kau boleh angkat kaki, setiap saat Sik Tiong Giok akan menantikan pelajaran darimu. Pat Wong Sinmo tidak banyak berbicara lagi, dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan melarikan diri terbirit-birit dalam keadaan yang mengenaskan. Sepeninggal iblis tersebut, kakek bangau sakti segera melotot ke arah Sik Tiong Giok sambil serunya, bocah cilik, kau benar-benar berjiwa besar dengan membiarkan iblis tua tersebut angkat kaki dari sini, tahukah kau hampir saja kami bertiga mampus di tangannya. Dengan tindakanmu sekarang melepaskan harimau pulang gunung bila si harimau turun gunung lagi mungkin gak akan menerkam kasih bocah serigala. Sik Tiong Giok tertawa getir. Ji Supe, sekalipun tidak membiarkan dia pergi, belum tentu kita sanggup untuk meringkusnya. Bukankah dia sudah dibuat terluka oleh pukulanmu tadi sekalipun demikian, aku sendiri pun kena pukulannya juga. Nah coba kalian lihat. Sambil berkata dia merobek baju sebelah kanannya, seketika itu juga nampaklah lengan kanan itu sudah berbah. Warnanya menjadi hijau, bahkan secara lamat-lamat terdapat pula beberapa titik bekas jari tangan berwarna merah. Kakek bangau sakti yang menjumpai keadaan ini segera berteriak kaget, Aduh, kau sudah terkena ilmu pukulan beracun Kyo Yew Tok Chi yang si iblis tua itu. Sik Tiong Giok segera tersenyum. Bukan terpukul, melainkan cuma tersambar saja oleh angin jari tangannya, aku rasa tak usah dikhawatirkan. Kutiok Lojin yang mendengar jawaban tersebut segera menukas, semua kepandaian silat yang dikuasai si iblis tua itu boleh dibilang amat keji dan beracun, pukulan irama iblisnya khusus membetot sukma orang. Kyo Yew Chiangnya tak pernah memberi ampun terhadap korbannya, nak kau tak boleh bersikap terlalu gegabah. Walaupun Sik Tiong Giok berusaha keras untuk mengendalikan gejolak perasaannya, toh terkejut juga ia dibuatnya, buru-buru tanyanya kemudian, apakah ilmu pukulan beracun ini dapat ditandingi dengan kepandaian lainnya? Dengan kening berkerut Kutiok Lojin termenung sejenak, lalu sahutnya, ilmu beracun itu dilatih olehnya dari hawa racun bangkai yang telah membusuk sehingga berbeda sekali dengan racun biasa, kalau digunakan obat penawar racun biasa mustahil malah berakibat lebih parah, rasanya di dunia ini cuma terdapat semacam benda yang dapat mengatasi racun tersebut, cuma benda itu sangat langka di dunia ini. Obat mestika apakah itu? Dan mengapa pula susah diperoleh? Sesungguhnya bukan termasuk sejenis obat-obatan, melainkan sebuah benda mestika yang disebut laba-laba langit. Benda ini berasal dari bukit Pelosan, Bila kita dapat menaklukan laba-laba raksasa berusia seribu tahun yang mengendun di situ, maka mutiara tersebut dapat kita peroleh, cuma rasanya sulit sekali. Apa sih sulitnya Sik Tiong Giyok tertawa ringan, manusia makhluk yang paling sempurna, asalkan kita tidak usah menguatirkan luka racun tersebut, bukankah urusan beres? Kau harus tahu, semenjak terkena pukulan si iblis tua itu, paling cepat luka itu baru akan bekerja satu tahun kemudian, sampai saatnya seluruh tubuh akan membusuk karena menyebarnya racun ini sehingga orang akan tewas akibat membusuknya seluruh badan. Oha, masih ada kesempatan selama satu tahun. Kalau begitu lebih baik tak perlu dikuatirkan lagi, aku toh masih ada kesempatan untuk mengunjungi bukit Pelosan. Namun bila kau tidak berpantang mempergunakan tenaga dalam, berartinya wamut aku akan dapat melampaui waktu tiga bulan. Sejak dulu hingga sekarang, siapa sih yang bisa lolos dari kematian? Asalkan dalam sejarah hidupnya dapat beramal bagi umat manusia, apa yang mesti disesalkan untuk menghadapi kematian? Tiba-tiba kakek bangau sakti bertepuk tangan sambil memuji, benar-benar sebuah perkataan yang gagah perkasa, cuma kasih bocah muda jangan sampai terperangkap oleh tipu musliat si bambu berinti kosong ini, sebab apa yang dikatakan belum tentu tepat, kalau bukan begitu masa dia disebut si bambu yang kosong? Hei si itik liar, hati-hati kau bila berbicara, memangnya soal laba-laba langit yang kubicarakan tadi cuma isapan jempol belaka, sekalipun bukan isapan jempol namun tak akan semudah apa yang kau kautakan tadi. Benar laba-laba langit berusia seribu tahun akan munculkan diri belakangan ini namun tak. Sedikit golongan lurus maupun golongan susat dalam dunia persilatan yang mengincar benda itu, tetapi kenyataannya mengapa tak seorang pun yang berani pergi menyerempet bahaya? Hal ini dikarenakan makhluk beracun itu kelewat hebat, jangan lagi mendukatinya, terendus baunya saja orang bisa jatuh semaput. Kakek Bangau Sakti segera mendengus, nah itulah dia, kalau memang makhluk tersebut amat berbahaya, mengapa kau justru menganjurkan kepada pangeran cilik untuk menyerempet bahaya? Seandainya sampai terjadi sesuatu, bagaimanakah pertanggungan jawabmu terhadap umat persilatan nanti? Kutiok Lojin segera tertawa. Biarpun tempat itu sangat berbahaya, bukan berarti sama sekali tiada care untuk mendatanginya, namun diperlukan nasib yang baik serta jodoh, bukankah segala sesuatunya dapat dilakukan lebih mudah daripada membalik telapak tangan sendiri? Sementara mereka masih berbicara, pertarungan antara manusia melawan Bangau masih berlangsung seru di muka rumah gubuk itu. Iblis wanita ular sakti Pak Soh Ching memang seorang yang mahir di dalam permainan ular serta memiliki kepandayan esilat yang amat tangguh. Sebaliknya si Bangau Sakti itu meski cuma seekor burung namun berhubung usianya yang sudah tua ditambah pula memperoleh pendidikan dari orang pandai, maka cakar maut serta paruh bajanya bukan semua orang dapat menandinginya. Itulah sebabnya pertarungan yang berlangsung antara manusia melawan Bangau ini boleh dibilang berlangsung amat seru. Apalagi hal ini ditambah kebasan sayapnya yang menimbulkan suara deruan angin tajam membuat orang menjadi susah bernapas dan susah bergerak. Dalam keadaan demikian, biarpun si Iblis wanita ular sakti memiliki ilmu silat yang lebih tangguh pun, kepandainya menjadi terdesak hebat. Hal ini ditambah lagi dengan ular-ular hijau andalannya amat takut menjumpai burung Bangau, sejak tadi ular itu sudah melingkar di atas kepala perempuan Iblis itu dan sama sekali tak berani berkutik. Burung Bangau tersebut memang rada aneh, ketika mengendus bawa misnya ular tiba-tiba nafsunya berkobar biarpun dalam pertarungan yang seru, tiada hentinya dia melepaskan cakar dan paruhnya untuk memagut ular tadi. Kejadian tersebut mengakibatkan si Iblis wanita ular sakti menjadi semakin kalang kabut menghadapi serangan musuh, apalagi setelah menyaksikan Pat Wong Sinmo melarikan diri dengan menderita kekalahan total, hatinya semakin panik lagi. Suatu ketika mendadak dia melancarkan dua buah pukulan dasyat yang mendesak mundur Bangau tersebut kemudian dengan memanfaatkan kesempatan mana dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan melarikan diri. Sayang sekali, betapapun sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, bagaimana mungkin ia dapat menandingi kecepatan gerak Bangau saktinya. Terdengar suara pekikan keras, sesosok bayangan putih terbang menembusi angkasa kemudian bagaikan batu meteor dia menukik ke bawah dan menyambar kepala Iblis wanita itu lagi. Perempuan tersebut menjadi kaget setengah mati, bagaikan Sukma melayang meninggalkan raganya ia berpikir di hati, Aduh celaka! Belum habis dia berpekik, segulung desingan angin serangan yang sangat kuat telah menyambar tiba, tahu-tahu tubuhnya terasa enteng dan lengannya bagaikan tertumbuk oleh benda yang sangat berat, ia segera terlempar sejauh 3-4 kaki dari posisi semula. Masih untung saja dia tidak panik dalam bahaya, dengan menyusutkan badannya sekuat tenaga dia menerobos masuk ke dalam sebuah celah di atas batu tebing. Celah tebing itu lebarnya hanya satu dipadan persis dilalui saja dengan demikian Bang Ao tersebut tak mampu lagi untuk melakukan pengejaran lebih jauh. Setelah berada di dalam celah sempit itu, Cho Achi muli mendongakan kepalanya dan memandang sekejap sinar surya di luar es itu, kemudian sambil menghela napas pikirnya, Aai, akhirnya berhasil juga kuloloskan diri dari pengejaran musuh, akan kulihat dengan care apa kasih binatang bersayap bisa mengejarku kemari. HMM, asalkan aku pesoh Ching dapat keluar dari wilayah Kiunia dalam keadaan selamat, aku bersumpah akan membekuk kasih binatang dan meremas-remasnya sampai mampus. Sementara dia masih menyumpah, tiba-tiba terasa ada angin tajam menyambar datang, sewaktu ia mendongakan kepalanya, pucat piaslah paras muka perempuan ini. Rupanya si Bang Ao yang gagal mengejar musuhnya, segera memperaktekan kebolehannya di dalam menangkap pular dengan mematuki batuan di sekitar celah tebing itu, akibatnya batu dan pasir berguguran ke dalam celah tersebut dengan sangat hebatnya. Dengan cepat Choa Chi Muli memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ternata celah itu lebarnya dua depa dengan panjang tidak sampai satu kaki, bila hancuran batu berguguran tiada hentinya, biar tak sampai mati tertimpuk batu, paling tidak dia pun bakal mati terkubur hidup-hidup. Choa Chi Muli mulai kebingungan setengah mati, dia tak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Mendadak bahunya kejatuhan batu cadas yang amat besar, begitu sakit akibat kejatuhan batu itu membuat perempuan tersebut meringis sambil melelahkan air mata. Sementara dia masih kebingungan mencari tempat persembunyian, tiba-tiba sorot matanya menangkap semak belukar tak jauh di sampingnya, satu ingatan segera melintas lewat, pikirnya, mengapa aku tidak bersembunyi di balik semak belukar saja? daripada kejatuhan batu kan akan berada di situ. Dalam keadaan demikian, perempuan tersebut tidak berkesempatan untuk berpikir lebih jauh, dengan cepat dia menerjan ke arah semak belukar itu. Tapi sebuah batu besar kembali menjatuhi pinggulnya, kontan saja membuat perempuan itu menjerit kesakitan. Aduh! Tapi menyusul kemudian jeritan kaget yang memanjang, ah-ah-ah-ah. Ternyata di balik semak tersebut terdapat sebuah lubang yang dalamnya tak terkirakan. Serta merta dia mengambil sebuah batu dan dilemparkan ke dalamnya. Pluung kalau didengar dari suara pantulannya, gua itu seperti tidak terlalu dalam. Padahal hujan batu telah berhamburan dengan derasnya, padahal kekatnya Chow A. C. Muli tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk berpikir lebih jauh. Maka tanpa berpikir panjang lagi diami lompat masuk ke dalam gua itu, memasang obor kemudian memperhatikan sekeliling tempat itu yang merupakan sebuah lorong panjang. Dengan diterangi cahaya obor selangkah demi selangkah perempuan itu maju ke depan, mendadak dari arah belakang kedengaran suara gemuruh yang amat keras, tampaknya si bangau itu semakin kalap dan mematuk batuan makin gencar. Menjumpai keadaan tersebut, dengan perasaan geli perempuan itu lantas berpikir, akan kulihat apa yang bisa kau lakukan terhadapku, binatang sialan, kau anggap bisa membunuh aku dengan guguran batu tersebut? Ketika sudah berjalan puluhan kaki jauhnya, mendadak dari arah depan sana kedengaran suara air yang amat gemuruh keras, ketika dia mencoba untuk mendongakan kepalanya tampak setitik cahaya menyorot masuk dari situ, pancuran air tersebut membentuk sebuah air terjun yang sangat deras. Ternyata melewati air terjun, obornya padam terkena hawa dingin dan percikan air yang keras, cuma untung saja masih ada cahaya yang menyorot ke dalam sehingga secara lamat-lamat dapat melihat keadaan di sekeliling tempat itu. Di depan matanya sekarang terbentang sebuah gua batu karang, suara gemuruh secara lamat-lamat berkumandang dari balik gua itu, sedangkan di mulut gua berdiri sebuah tugu yang bertuliskan, Louis Sintou. Ketika membaca ketiga huruf tersebut, bagaikan disengat oleh hular beracun, Cho Achi Moli merasakan hatinya bergetar keras, tanpa berpikir panjang ia membalikan badan kemudian melarikan diri ke depan. Siapa tahu dalam gugupnya ia tak sempat lagi memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, seharus dia melewati air terjun kemudian lari keluar gua, maka perempuan tersebut justru malah kabur ke dalam gua. Menanti dia menyadari akan kesalahan tersebut dan bersiap-siap untuk balik kembali keluar gua, mendadak terdengar suara gemuruh yang keras sekali, kemudian dari langit-langit gua muncul sebuah batu besar yang persis menghambat jalan perginya. Atas terjadinya peristiwa tersebut, Chiu-Chi Moli menjadi gugup bercampur gelisah, tanpa berpikir panjang lagi dia mendorong batu besar itu dengan sepenuh tenaga. Sayang sekali tenaganya terlampau kecil, ibaratnya kecapung mendorong batu besar, jangan lagi bergeser, gemilang sedikit pun tidak. Pada saat inilah tiba-tiba dari celah tanah gua tersebut muncul asap putih yang kian lama kian menebal, sementara suara gemuruh pun dari kecil makin lama semakin besar, akhirnya bagaikan selaksa kuda yang lari bersama, Chiu-Chi Moli dibuat pusing tujuh keliling, menyusul kemudian roboh terjengkang ke atas tanah dan tidak sadarkan diri. Perlu diketahui, tempat ini merupakan lorong ainsinyur menuju ke sungai, orang setempat menamakannya Tai Luiko, setiap tengah hari lewat, dari dasar bumi akan timbul suara gemuruh yang amat memekikan telinga dan sejak keribuan tahun berselang sudah dianggap sebagai tempat yang keramat. Itulah sebabnya tempat tersebut dinamakan Lui Sintong. Gara-gara ingin menghindari guguran batu cadas, Chiu-Chi Moli telah salah memasuki gua Lui Sintong, akibatnya dia terkurung di dalam gua tersebut dan harus membayar semua dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Di saat Chiu-Chi Moli terperangkap di dalam gua Lui Sintong, Sik Tiong Giok sekalian juga telah menyusul ke situ, sementara si Bangao masih mematuk tiada hentinya. Kakek Bangao Sakti segera melongo ke dalam gua itu sekejap, ketika tidak dijumpai bayangan manusia, buru-buru serunya kepada Bangao tersebut. Hock Ji, orangnya saja sudah kabur, buat apa kau mengumbar terus amarahmu? Bangao itu berpekek keras lalu memandang sekejap ke bawah celah, sesudah itu dia baru menggosok-gosokkan lehernya pada pangkuan kakek Bangao Sakti dan berlalu dari situ. Dalam pada itu di dalam rumah gubuk itu Ki Tian Bin sedang berpelukan dengan putranya diiringi isak tangis yang amat mengharukan. Hoa Tuo bertangan racun Pui Chuyueu dan pertapa nelayan bertangan baja si Yau Kun masih duduk bersila mengatur pernapasan. Hanya si lengan baja Chiu Xiang dan Kajem Ging kecil Siu Ching masih ribut bertaruh. Terdengar Siu Ching sedang berkata, Aku tebak si perempuan ular itu pasti tak mampu mengungguli si Bangao Putih, kau berani bertaruh denganku? Aku tebak si Bangao Putih yang tak mampu menangkan perempuan ular, masa kau pernah mendengar ada burung bisa mengungguli manusia? Kenapa aku tidak berani bertaruh? Tanda tanya, kau ingin bertaruh apa? Baik jika aku yang kalah maka aku akan mengakui dirimu sebagai guruku, bagaimana dengan kau? Jika aku yang kalah, aku pun akan mengakuimu sebagai suhu. Belum selesai mereka berbicara, mendadak dari belakang mereka mendengar seseorang berkata sambil tertawa, kalian berdua sama-sama kalah, sebab ketika Choa Cimoli berhasil melukai sebuah sayap si burung Bangao, dia sendiri pun kena dikejar oleh si burung hingga kabur. Mendengar perkataan tersebut, kedua itu segera berpaling, ternyata orang yang berdiri di belakang mereka adalah pangeran Serigala Sik Tiong Giyok. Tiba-tiba saja Cius yang melompat sambil berteriak, Pangeran Cilik, Sejak kapan kau datang kemari? Kenapa tidak memanggil Cius yang? Teriakan tersebut dilakukan dengan suara yang amat keras sehingga mengejutkan Pucu Yew dan Xiaokun, ketika membuka matanya dan menjumpai pangeran Serigala Sik Tiong Giyok berada di hadapannya, cepat-cepat mereka bangkit berdiri dan memberi hormat. Hamba menjumpai pangeran Cilik. Ah-ah-ah-ah, kalian memang gemar banyak adat saja, kata Sik Tiong Giyok sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa, bagaimana dengan luka yang kalian derita, tidak parah bukan? Xiaokun tertawa. Seorang tabib sakti hadir di sini, masa racun ular bisa melukai kami? Cuma saudaraki ini, aku khawatir. Mengapa? Parahkah luka yang dideritanya? Nyawanya sih tidak perlu dikhawatirkan, yang kita risaukan adalah kepandayan silat yang dimilikinya. Ketika mendengar perkataan tersebut, Ki Tiong Giyok dengan suara yang lemah segera berseru sambil tertawa nyaring, Ki Tiong Giyok bisa mempertahankan selembar nyawa pun sudah merupakan suatu keberuntungan, masa berani mengharapkan yang muluk-muluk lagi? Sik Tiong Giyok segera berpaling ke arah Pucu Yew, kemudian tanyanya, Pui Ciam Pue, apakah kau mempunyai care yang bisa memulihkan kembali ilmu silat yang dimiliki Kilo Ciam Pue? Pui Ciu Yew termenung sejenak, kemudian baru sahutnya, ada sih ada, cuma obat mustika itu yang sukar diperoleh. Entah obat apa saja yang dibutuhkan dan bagaimanakah sulitnya? Obat itu adalah darah kebuang seribu tahun, jengger bang au berusia ratus tahun? Hei, bukankah bahan obat yang kau sebutkan sangat beracun? Kena sedikit saja bisa mengakibatkan kematian, mana bisa digunakan sebagai bahan obat tanya Sik Tiong Giyok dengan terkejut bercampur keheranan. Kini saudara Ki sudah keracunan hebat, dengan dipergunakannya kedua macam bahan obat tersebut, sebenarnya aku berniat hendak mempergunakan es istam racun melawan racun untuk memunahkan racun tersebut, hanya masalahnya mungkin dia pun tak akan tahan menghadapi keadaan tersebut. Sik Tiong Giyok segera termenung setelah mendengar ucapan mana, satu ingatan melintas dalam benaknya, segera pikirnya, menolong diri sendiri menolong orang lain, nampaknya aku harus melakukan perjalanan menuju ke bukit Pelosan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar kakek Bangao Sakti berteriak keras, Hai Pui Tua, kau si tukang jual jamu jangan berbicara senaknya dengan ngoceh takkaruan, belum pernah ku dengar ada orang memakai darah kebuang untuk mengobati racun ular. Pucu Yeu segera mengangkat kepalanya, ketika melihat kakek Bangao Sakti, ia segera berkata pula sambil tertawa, Wah, ini namanya jodoh, dengan kehadiran kasih Bangao Sakti maka tidak sulit kuperoleh darah Bangao berusia seratus tahun, cuma kau keberatan tidak? Tidak bisa, kakek Bangao Sakti segera menggeleng. Bangao tersebut sudah terluka cukup parah, lebih baik. Biarkan ia beristirahat dulu, masa kita akan mengambil darahnya lagi? Kutiok Lojen tertawa terbahak-bahak, mendadak selanya, bagi orang kuno, mengorbankan selembar jiwa pun tidak keberatan masa untuk setetes darah itik liarmu pun kau keberatan, apakah tidak membuat hati orang kecewa saja? Dengan wajah merah padam, cepat-cepat kakek Bangao Sakti berkata lagi, siapa bila aku tidak bersedia? Cuma saat ini masih belum bisa ku penuhi, harus menanti dua hari lagi, bila juga yang diderita Bangao ku telah sembuh, darah itu baru diambil, sudah mengerti. Baik, anggap saja aku memang sudah mendengar sangat jelas, Kutiok Lojen tertawa, hei pui tua, sekarang darah Bangao sudah tersedia, apalagi yang kurang? Masih kurang darah kebuang berusia seribu tahun, aku rasa darah ini yang paling sukar diperoleh. Mendadak Sik Tiong Giok menimrung, kau tidak usah khawatir, aku dapat berusaha keras untuk mendapatkan benda tersebut. Sekarang lebih baik kalian bawa dulu Kilo Chiam Pue pulang ke Seleng Asia, biar mereka ayah dan anak berkumpul menjadi satu, aku akan usahakan darah tersebut secepatnya. Tolong tanya sementara ini pangeran cilik berdiam di mana? Tanda tanya-tanya si Yaokun. Sebelum Sik Tiong Giok menjawab, tiba-tiba dari arah pintu kedengaran seseorang menjawab, untuk sementara waktu ia berdiam di istana Cuiwi Tiong, ahah tentunya kalian tak usah khawatir bukan? Ketika mendengar seruan tersebut semua orang segera berpaling, ternyata orang yang muncul dari depan pintu adalah kakek naga sakti. Cepat-cepat Sik Tiong Giok bertanya, Toa Supek, barusan kau pergi ke mana? Aku telah bertemu dengan seorang sahabat karikku sehingga berbincang-bincang beberapa saat, kata kakek naga sakti sambil tertawa. Siapa tahu keramaian di sini telah selesai. Pat Wong Sinmo kabur dengan membawa luka, tapi bagaimana dengan perempuan ular itu? Dia pun kabur setelah melukai sebuah sayap bangauku, kalau begitu kau sudah tak mungkin terang lagi, ucap. Kakek naga sakti tertawa, begitu pun ada baiknya, sudah. Banyak tahun kita tak pernah menempuh perjalanan bersama-sama, sekarang memang kita harus banyak berkumpul. Toa Supek, kau telah bertemu siapa selasik Tiong Giok lagi. Kau tak akan kenal dengan orang ini namun justru amat bermanfaat bagimu, dia adalah Teng Ayesiu, kakek cebol berjalan di tanah, Kongsun Suan. Eeei, kok bisa dia tiba-tiba Kutiok Lojin menjerit kaget, nampaknya badai sudah mulai melanda dunia persilatan, sampai-sampai si tikus bawah tanah yang sudah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan pun muncul kembali di dalam dunia persilatan. Kakek naga sakti tertawa, jangan lagi dia, Leng San Sam Yeu pun tak akan bisa melewati hidupnya tenang, aku telah mengundangnya untuk berjumpa di istana Cuiwi Kiong, ayo kita harus berangkat. Baru saja dia hendak membalikan badan, sorot matanya segera bertemu dengan pertapa nelayan berangan baja Siokun, maka sambil menghentikan langkahnya dia berkata, Siolote, kalian harus secepatnya kembali ke Silensia. Ingat, hati-hati dengan serangan, jangan bertindak ceroboh, bisa jadi Rasul Serigala Langit akan datang mencari gara-gara, mengerti? Si Tiong Giok menjadi tertegun, buru-buru tanyanya, Supek, benarkah itu? Kalau begitu aku harus secepatnya pulang ke rumah. Saat ini sih belum sampai segawat demikian, tapi lebih berhati-hati toh ada baiknya juga. Kau masih ada urusan, pulanglah dua hari kemudian. Sementara masih berbicara, tubuhnya sudah berada di luar pintu, Kutiok Lojain dan kakek Bangao Sakti segera mengikuti pula di belakangnya. Dengan demikian tinggal Sik Tiong Giok, Siokun, Pui Chu Yeu, Ciu Xiang dan Siu Qing, tapi setelah berbincang sebentar mereka pun berlalu dari es itu. Memandang sehingga semua orang sudah pergi jauh, Siho At Tuo bertangan racun Pui Chu Yeu baru berkata kepada Siokun, Saudara Siow, kita harus pergi pula dari es ini, siapa tahu kalau sudah terjadi sesuatu di Seleng Siah. Siokun manggut-manggut. Ya, kita memang harus secepatnya pulang, bisa jadi di tempat kita telah terjadi sesuatu. Kedua orang tersebut berunding lagi beberapa saat. Kemudian dengan Ki Bang membopong ayahnya Ki Tian Bin berangkat meninggalkan Hwe Enia dan kembali ke Seleng Siah. Sementara itu suasana dalam istana Chuwi Wikiong diliputi oleh kegembiraan, apalagi segenap orang gagah dari segala penjuru dunia telah berkumpul semua di situ. Sebagai anggota persilatan, mereka boleh dibilang tidak terlalu terikat oleh adat istiadat, oleh sebab itulah pembicaraan dan gurauan di antara mereka berlangsung bebas dan leluasa. Setelah memperhatikan suasana di dalam istana tersebut, mendadak kakek bangau sakti menghelana pasamlil memuji. Titik dua kuloko memang seorang arsitek yang sangat pandai, Tak! Nyana kau bisa memilih tempat seperti ini untuk membangun sorga dunia membuat aku benar-benar terbuka matanya. Kutiok Lojin segera mengejek sambil tertawa, sesungguhnya kau memang katak dalam sumur, berapa besar sih dunia yang sempat kau lihat? Belum pernah melihat perkampungan Pek Im San Chengku bukan? Haaah, haaah, biarpun aku belum pernah menyaksikan pemandangan dari perkampungan Pek Im San Cheng namun bisa kuduga pasti bukan gedung menterang seperti Cuiwi Kiong ini. Aku khawatir jangan-jangan cuma sebuah kebun bambu saja. Kakek naga sakti seberah menimbrung pula, biarpun pemandangan istana Cuiwi Kiong amat indah, sayangnya justru tak bisa mengisi perutku yang lapar. Siong Hi Lojin yang mendengar perkataan tersebut segera tertawa tergelak, Haaah, 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 masa aku tidak menyiapkan perjamuan yang lezat untuk kalian. Sekalipun dah berkata begitu namun tubuhnya masih tetap duduk tak bergerak, sedangkan pelayan pun tak seorang pun yang nampak munculkan diri di situ. Kakek Bangao Sakti segera melotot sekejap ke arah Kuti Oklojin, sebaliknya Kuti Oklojin cuma tersenyum sambil melengos ke arah lain. Si lengan baja Ciu Siang menelan air liurnya yang meleleh keluar dan si kalajengking kecil Siu Ching mengeripkan matanya berulang kali. Sementara semura orang masih keheranan dibuatnya, tiba-tiba Siong Hi Lojin mengulapkan tangannya. Traaah, haaang. Tiba-tiba terdengar suara dentingan yang amat nyering. Menyusul suara dentingan tersebut, tiba-tiba pintu penyegat bergeser ke samping dan muncullah tujuh orang gadis berbaju hijau yang berjalan mendekat sambil membawa tujuh buah baki besar berisikan arah dan hidangan. Bagaikan berjalan di antara mega, ketujuh orang gadis itu menuruni tangga dan menghampiri mereka. Kakek Naga Sakti yang menyaksikan kejadian tersebut kontan saja bersorak memuji, Bagus, tidak aku sangka kalau tua bangkaku mempunyai permainan sebagus ini. Ehm, arak wangi, arak wangi kata kakek Bangau Sakti pula dengan kening berkerut. Sementara semua orang masih kesemsem dibuatnya, beberapa orang gadis itu sudah tiba di hadapan beberapa orang itu, berlutut dan mempersembahkan bakinya ke atas serunya berkata, Silahkan minum arak. Semenjak kemunculan beberapa orang gadis tadi, bau arak yang harum semerbak sudah memancar kemana-mana. Apalagi setelah berada di hadapan beberapa orang itu, baunya bertambah tebal. Kakek Bangau Sakti tidak dapat menahan diri lagi, ia segera mengambil cawan arak itu dan sekali teguk menghabiskan isinya, setelah itu baru teriaknya, Ehm, arak wangi, arak wangi. Kakek Naga Sakti pun mengangkat cawannya dan menghabiskan isinya lalu berkata sambil tertawa, Sayang, sayang. Betul meskipun araknya wangi, sayang kekurangan sesuatu, sambung Kutiok Lojen pula. Ternyata arak di dalam cawan itu berwarna hijau dan kental seperti lem, lagi pula baunya harum semerbak. Sambil meminum Siong Hei Lojen berkata, Arak ini sudah berusia 30 tahun. Tak nyana hari ini kalian bisa berkunjung kemari, maka khusus kuhidangkan bagi kalian, yang cuma sayang tidak banyak persediaannya. Sik Tiong Giok yang mendengar perkataan itu segera menyela, Bo Ampue belum pernah minum arak, bila di antara Loci Ampue sekalian ada yang berminat, aku bersedia menghadiahkan arak. Sambil menjelat ujung bibirnya Kutiok Lojen segera berseru, Pangeran Cilik, kau harus menghadiahkan arak tersebut untukku. Tunggu dulu, cepat kakek Bangao Sakti berseru, siapa yang duluan dialah yang berhak. Sebenarnya dia berada di sisi kakek Naga Sakti, sementara berbicara tubuhnya sudah bergerak ke depan dan siap menyambar arak yang berada di hadapan Sik Tiong Giok. Hei tik liar, kau betul-betul kurang ajar dengan gugup Kutiok Lojen berseru. Di tengah pembicaraan tubuhnya menerjang pula ke depan, siapa tahu di saat kedua orang itu saling berebut, ternyata mereka telah menyambar tempat yang kosong, karena cawan arak yang berada di baki itu sudah lenyap tak berbekas. Kedua orang menjadi tertegun, lalu saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bahkan Sik Tiong Giok serta dayang yang memegang baki itu pun dibuat tertegun sampai membelalakan matanya dengan mulut tertegun. Sebuah cawan arak yang sudah jelas berada di atas baki dalam sekejap metu, telah lenyap dengan begitu saja, bagaimana mungkin mereka tidak dibuat terkejut bercampur keherananan? Tiba-tiba terdengar Siong Hilo Jin berseru sambil tertawa terbahak-bahak, ILMU berjalan di dalam bumi memang luar biasa, terutama ilmu mencurinya sungguh menjegoi dunia persilatan, hari ini sepasang mataku benar-benar sudah terbuka lebar. Ketika mendengar perkataan itu semua orang segera berpaling ternyata di hadapan Siong Hilo Jin telah berdiri seorang manusia cebol yang tingginya hanya tiga depa, bentuknya persis bocah cilik, namun jenggotnya yang panjang telah memutih waktu sedang mengawasi semua orang sambil tertawa. Yang muncul tak lain adalah kakek cebol berjalan di bumi Kongsun Suan, rupanya dia menerobos keluar dari tanah untuk menyerobot cawan berisi arak tadi. Sambil mendengus kakek bangau sakti segera berseru, Hei tikus bumi, kedatanganmu sungguh amat kebetulan. Ah ah ah, ini namanya kalau lagi rejeki, kalau dihitung-hitung sih bukan suatu kebetulan, jawab si kakek cebol tertawa. Baru saja dia mengangkat cawanya dan siap diteguk isinya, mendadak terdengar seseorang berseru pula sambil tertawa geli, kalau memang rejeki ditentukan oleh Tian maka arak tersebut tidak boleh diberikan kepada si tikus bumi macam kau, lebih buat aku saja. Di tengah gelak tertawa tersebut dan kakek cebol masih tertegun, cawan arak yang berada di tangannya sudah melayang ke udara kemudian dari balik pintu muncul seorang manusia. Ternyata cawan arak itu sudah berpindah ke tangan orang tadi kemudian diiringi gelak tertawa yang keras, dia sudah meneguk habis isi cawan tersebut. Ketika semua orang berpaling ke depan pintu, ternyata orang itu adalah seorang kakek berdan dan lem heksian ang, ia telah berdiri di depan pintu dengan senyum di kulum. Si cebol kongsun suon kontan saja mendelik besar-besar seraya berteriak keras, pek soat loji, kau benar-benar tak tahu malu. Ternyata kakek ini adalah loji dari lengsan sem ye upek im loji, ketika mendengar teriakan dari si kakek cebol dia segera tertawa tergelak sambil serunya, apa sih arti dari secawan arak? Kau si tikus bumi benar-benar berjiwa sempit. HMM, berdasarkan perkataanmu itu aku kongsun suon sudah tahu kalau kalian memang merasa berat hati untuk menyuguhkan arak, jangan bilang orang pelit, bagaimana kalian sendiri? Oh oh, kalau begitu kasih tikus bumi baru pertama kali kemari, itu mah gampang untuk dikerjakan, biar lo toa kami yang menggotong guci arak tersebut kemari, agar kau bisa minum sepuasnya. Siong Hi Lojin menyambung pula, arak huleng ciu yang wangi tadi sudah tidak ada persediaan lain, terpaksa aku hanya mempersembahkan arak lain saja. Sementara pembicaraan berlangsung, Dayang telah mempersiapkan meja perjamuan dan meletakkan hidangan di meja, tak lama kemudian guci arak pun telah dipersiapkan. Maka semua orang pun mengambil tempat duduk, pelayan memenuhi cawan mereka dengan arak. Sekalipun arak yang dihidangkan tidak sekental tadi, namun harum juga baunya, jelas merupakan barang pilihan. Sementara semua orang masih berpesta dengan riang gembira, tiba-tiba dari kejauhan sana terdengar seseorang berteriak keras, Hei, kalau ingin pergi ke Ciuwi Tiong, kita harus lewat mana? Semua orang segera menghentikan pestanya setelah mendengar seruan tersebut, namun Siong Hi Lojin masih tetap acuh-ta'acuh dan meneruskan minum arak. Si kakek cebol segera menggapai ke arah si kalajengking kecil Siu Ching dan membisikkan sesuatu ke sisi telinganya, ketika mendengar bisikan mana, Siu Ching tak dapat menahan rasa gelinya sehingga tertawa cekikikan. Tikus bumi, kau sedang berbuat apa? Kakek bangau sakti menegur sambil tertawa. Kakek cebol tertawa pula, rahasiaku ini tak boleh disampaikan ke lubang telinga ke-6, apalagi bukan urusanmu, lebih baik minum arak saja. Pek Im Lojin segera menimrung, aku tahu persoalan ini pasti bukan suatu persoalan yang baik, coba lihat sampai muridku pun kena dididik sampai rusak. Siong Hi Lojin segera tertawa, ah-ah-ah-ah, pokoknya yang pasti tikus bumi hanya bisa mengeluarkan ide jahat, siapa tahu kalau kau pun lagi mengatur rencana untuk mempermainkan orang? Untuk menghadapi kerbau kasar semacam ini, kurang cocok bila orang dewasa semacam kita yang pergi menghadapinya, kata si kakek cebol sambil tertawa, maka lebih baik biar diusir oleh seorang bocah saja, dengan demikian tak akan menganggu pula kegembiraan kita M. Indum Arak. Siu Ching sebenarnya merasa gembira setelah memperoleh petunjuk kakek cebol, namun ia merasa takut juga setelah gurunya ikut berbicara, buru-buru selanya, supek cebol, coba kau lihat apakah aku mampu. Kalau cuma kasih tak becus, si kakek cebol milotot besar, cuma bila si Dayang Setan pun berada di sini, dengan kerjasama kalian berdua, niscaya kerbau dungu itu akan dibuat heki setengah mati. Menyinggung kembali soal Dayang kecil, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Sik Tiong Giyok, segera pikirnya. Titik dua aaaam hampir saja aku lupa, sudah sekian lama berdiam di Istana Cuiwi Giyong, kenapa tidak kujumpai si Dayang Jelek Lipeng, jangan-jangan dia tidak berada di sini? Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, mendadak dari berada depan situ kedengaran seseorang berseru sambil tertawa cekikikan. Gara-gara pulang terlambat, hampir saja aku kehilangan kesempatan yang begitu baik, Paman Guru Cebol, kali ini kau tak bisa mangkir lagi. Ketika mendengar suara itu, si kakek cebol segera menyembunyikan diri ke belakang Siong Hilojin. Ketika Sik Tiong Giyok mendongakan kepalanya, dia saksikan orang tersebut adalah si gadis Jelek Lipeng, dengan keheranan ia lantas berpikir, eh, 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 benar-benar suatu kejadian aneh, taknya na nona ini sangat hebat, baru saja dia disinggung, orangnya telah muncul pula di depan mata. Sementara itu si gadis Jelek Lipeng seperti wale telah meloncat masuk ke dalam ruangan dan langsung menerjang ke belakang tubuh Siong Hilojin sambil teriaknya, Paman Guru Cebol, kau tak akan bisa menghindarkan diri sebagai seorang angkatan tua, Mana kau akan mengingkari janjimu? Tiba-tiba Xiong Hilojin membentak keras, anak ping, mengapa kau begitu tak tahu sopan? Ayo cepat mengundurkan diri. Dengan membuka mulutnya lebar-lebar terpaksa si gadis jelek li peng menghentikan langkahnya, kemudian serunya merdu, siapa suruh paman guru cebol mengingkari? Perkataan sendiri? Kalau ingin menyalahkan dia orang tua yang mesti disalahkan. Kakek cebol kongsun suon segera menongol kepalanya dari balik ketiak Xiong Hilojin, setelah itu teriaknya pula, Budak setan, kapan sih aku berjanji sesuatu kepadamu? Siapa yang telah mengingkari janji? HMMM, macam begitu pun kau berani mengaku sebagai paman guru, bicaranya tak bisa dipercayai, huhuh, tak tahu malu. Sambil berkata dia lantas membuat muka setan sambil mengejek. Kakek naga sakti yang menyaksikan adegan ini segera berkata pula sambil tertawa, hei tikus bumi, sebetulnya kau sudah berjanji apa terhadap Budak Ping? Dengan cepat kakek cebol menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya, tidak, tidak, aku tidak menjanjikan apapun, aku hanya menyuruh dia melaksanakan sebuah tugas dan setelah itu dia pun datang minta upah kepadaku. Coba bayangkan saja haruskah upahnya dibayar olehku? Padahal demi orang lain? Siapa yang kau maksudkan bagi orang lain? Katakan dulu. Tapi eh si gadis jelek li pengtelah berteriak keras, tak bisa, aku hanya tahu mencari paman guru cebol seorang bukankah kau yang mengurusku? Kutiok Lojin menimbrung pula sambil tertawa, tikus bumi, sebenarnya siapa sih yang kau maksudkan orang lain? Dia, pangeran cilik itu, sahut kakek cebol sambil menunjuk ke arah Sik Tiong Giyok. Aku Sik Tiong Giyok menjerit kaget. Kenapa? Apakah kasih bocah hendak mungkir seru kakek cebol sambil melotot? Sik Tiong Giyok jadi tertegun. Dibuatnya dengan cepat ia berkata, aku tak berakal mungkir, tapi aku toh harus mengetahui lebih dulu persoalan macam apakah itu? Baik, aku mau bertanya kepadamu, ketika kau mengintip perempuan orang lain men kepalan, kemudian tertangkap dan dikurung dalam peti, siapa yang menolongmu keluar? Dengan wajah memerah cepat-cepat Sik Tiong Giyok bangkit berdiri dan memberi hormat kepada si gadis Jelek Lipeng seraya ujarnya, Oh oh, rupanya nona yang telah menolongku, budi yang begini besarnya harus dibalas di kemudian hari, sekarang terimalah dulu rasa terima kasihku. Gadis Jelek Lipeng mendepak-depakan kakinya berulang kali ke atas tanah, lalu serunya, siapa yang menolongmu? Aku hanya melaksanakan tugas dari paman guru cebol untuk memancingmu datang ke istana Cuiwikiong ini. Sekali lagi Sik Tiong Giyok tertegun tapi dengan cepat dia memberi hormat pula kepada kakek cebol sambil berkata, Kalau begitu pasti lociam pule yang menolongku. Kakek cebol tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 tepat sekali, nah anak muda, kau harus membayar upah ini. Tentu saja Bu Ampue akan turut perintah, entah apa yang diinginkan oleh nona ping.